Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Roma, Pasal 10. Kepercayaan dan Pengakuan Saudara sekalian yang saya kasihi, kerinduan hati saya dan doa saya ialah supaya bangsa Yahudi diselamatkan. Saya tahu betapa besar semangat mereka bagi kemuliaan Allah, namun tidak mengenai sasaran. Sebab mereka tidak mengerti bahwa Kristus mati untuk membenarkan mereka di hadapan Allah. Sebaliknya, mereka berusaha berbuat baik dengan jalan memegang teguh hukum-hukum dan adat istiadat Yahudi supaya menyukakan hati Allah. Tetapi itu bukanlah jalan keselamatan Allah. Mereka tidak mengerti bahwa kepada orang yang percaya kepadanya, Kristus memberi segala sesuatu yang sedang mereka usahakan untuk mendapatkannya dengan menaati hukum-hukumnya. Karena Musa menulis bahwa seseorang baru dapat diselamatkan jika ia benar-benar sempurna dan dapat bertahan terhadap cobaan seumur hidupnya serta tidak pernah berbuat dosa. Tetapi mengenai keselamatan oleh iman, dikatakan, engkau tidak usah mencari Kristus di surga dan membawanya ke dunia untuk menolong engkau. Dan engkau tidak usah mencari Kristus di antara orang mati untuk membawa dia kembali kepada hidup. Sebab keselamatan yang datang karena iman kepada Kristus, yaitu keselamatan yang kami beritakan, dapat kita beroleh dengan mudah. Sebenarnya keselamatan itu berada dekat sekali, sedekat hati dan mulut kita sendiri. Sebab, jika dengan mulut saudara mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan saudara, dan dalam hati saudara percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka saudara akan diselamatkan. Sebab dengan percaya dalam hati orang dibenarkan di hadapan Allah, dan dengan mulutnya ia mengakui imannya serta meneguhkan keselamatannya. Karena kitab suci mengatakan kepada kita bahwa tidak seorang pun yang percaya kepada Kristus akan dikecewakan. Dalam hal ini, orang Yahudi atau bukan sama saja. Mereka semuanya mempunyai Tuhan yang sama, yang dengan murah hati memberikan kekayaannya kepada siapa saja yang meminta kepadanya. Siapapun yang menyebut nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mungkin mereka meminta kepadanya supaya diselamatkan, jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak pernah mendengar tentang dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia kalau tidak ada orang yang memberitahu mereka? Dan bagaimana seseorang akan memberitahu mereka jika tidak ada yang mengutusnya? Inilah yang dimaksudkan dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Betapa indahnya bunyi langkah kaki orang-orang yang menghutbahkan Injil Perdamaian Allah dan membawa berita gembira tentang hal-hal yang baik. Dengan kata lain, orang-orang yang menghutbahkan berita kesukaan dari Allah seharusnya disambut dengan baik. Tetapi tidak setiap orang yang mendengar berita kesukaan itu menyambutnya dengan gembira. Sebab Nabi Yesaya berkata, Tuhan, siapa yang mempercayai aku ketika aku memberitahu mereka? Meskipun begitu, iman timbul karena menerima berita kesukaan itu, yaitu berita kesukaan tentang Kristus. Tetapi bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Apakah mereka telah mendengar firman Allah? Ya, mereka telah mendengarnya. Sebab firman itu sampai kepada mereka dimanapun mereka berada. Berita kesukaan itu dikabarkan ke segala penjuru dunia. Apakah mereka mengerti bahwa Allah akan memberikan keselamatannya kepada orang lain jika mereka menolaknya? Ya, bahkan pada zaman Musa Allah sudah berkata, bahwa ia akan membuat umatnya merasa iri hati dan marah dengan memberikan keselamatan itu kepada bangsa-bangsa kafir yang bodoh. Dan kemudian dengan berani Yesaya mengatakan bahwa Allah justru akan ditemukan oleh mereka yang tidak mencarinya. Sementara itu, ia terus mengulurkan tangannya kepada orang-orang Yahudi. Tetapi mereka tetap membantah dan tidak mau datang.